Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Sobat Makan di Malapun dan Berada Malam ini Saya tepatnya lagi ada di Jalan Semangka Pengen nyobain Salah satu kuliner khas Jogja Kuliner ini baru buka Saya pengen nyobain Tentunya saya malamnya Tidak sendiri Saya ditemani sama sahabat saya Ini dia Mas Bejo Sobo Selamat malam Mas Bejo Terima kasih sudah mau temani saya Makan nih malam ini Jadi malam ini Apa kabar Mas Bejo? Alhamdulillah Malam ini kita pengen nyobain apa Mas Bejo? Apa ya Bang tadi Bang? Nyobain, gudeg ya Halo Devin Mana Bapak? Jadi kemarin ini Saya kasihan sekali Bang Pas mahrif-mahrif itu Ada angin dan Hujan yang kencang Oh yang hari Rabu kemarin itu ya? Menyebabkan ambruk Ini untuk rubak-rubaknya Bang Jadi saya juga penasaran Untuk mencicipi disini Begitu Oh jadi kemarin sempat ini ya? Sumpat kena badai itu ya? Ya Dan kebetulan juga saya kenal Dengan yang menjaga di Demokrat nih Demokrat ini Bapaknya Devin Salah satu customer fidget saya Bang Saya sudah tidak sungkan lagi Kalau untuk datang disini Iya, iya Mas Bejo Dan kemarin ini Bisa dibilang berhamburan semua Bang Kasian sekali Bang Oh seperti itu Nah makanya kita pengen lagi datang disini Seperti apa? Kita mencicipi seperti itu Siap Ini sama warungnya Warung Nasi goreng Mama Kembar Jadi Disini ada Gudeg Jogja Nasi goreng Nasi goreng Mie goreng Mie rebus Dan lain-lain Dan tentunya disini Kuliner disini Mas Bejo mungkin bisa ikut disini Mas Bejo Nah jadi disini Bukan cuma kuliner ini Sebelahnya itu banyak Mas Bejo ya Ada angkeringan juga Sate-satean Terus ada kelaba bakar Mantep nih Sampai malam Nah Jadi SS Dan di ujung sana ada sarabak Ya Mas Bejo ya? Mungkin Mas Bejo bisa Kali ini Mewakili saya Tanya-tanya sama ibunya Namanya Buka jam berapa Nah Assalamualaikum Bu Maaf mengganggu waktunya Mau nanya-nanya sebentar Bu Silahkan Mas Bejo Dari mana Dari Magetan Wasli Magetan Sudah berapa tahun ya Untuk disini Bu Kalau ditanya-tanya Tiga tahun Berapa tahun? Tiga tahun Tiga tahun Transmigrasi Transmigrasi SP9 Oh Warganya Bu Geno Bisa dibilang begitu Oh jadi Warganya Bu RT Tanya Bu Denok Jadi sudah Merantun Tiga tahun Ya Mungkin bisa ditanya Mas Bejo Bukain jam berapa Mas Bejo Bukanya mulai jam berapa Jam 5 Jam 5 sore Sampai jam 12 semalam Jam 5 sore Sampai jam 12 semalam ya Seperti apa Bu Yang angin Sampai Puding beli Jadi sempat Anu ambruk kemarin Bu Iya Masa Kasian sekali Kasihan sekali Kampu Tuhan Terjalankan Tuhan Karena memang Sudah lama sekali Tidak Sini Biasanya sulit Sekali Oh gitu Cipi Sarabah Juga yang disana Iya Oke kita pesan Ini ada Gudegnya ada Bu Gudegnya Setelah habis Habis Iya Aduh Masih goreng Boleh Saya Gudegnya Satu borsi Bu Sama nas goreng Oh Ini Satu Transmigrasi Juga Di SP9 Warganya Budenok RT RT Terviral Sekaltaran Kita Ajak Wawancara Ataupun Mengantar donasi Kepada Saudara-saudara Kita yang membutuhkan Tentunya yang ada Di Transmigrasi Sering sekali kita Meminta Untuk Temani Seperti Iya Betul Betul Sekalian kita Sini Mas Ujo Ada Sati-satian Mas Ujo Angkeringan Kita boleh Cobain Ini Apa nih Mas Kulit Ada Boleh Ini Sati kulit Ayam Telurnya 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 Mas Bujo Sati-satian Sati-satian Kita ambil Boleh Boleh Atau jadi Satu aja Boleh Tempenya Ini Tempe Bacem Mas Tempe Bacem Baru Terang Today Padahal Disini Gampang Mungkin Next Nanti Nambahin Menu Mas 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 Reja Bisa langsung Mampir Disini Kalau Pengen Angkeringan Mas Reja Dan Tentunya Disebelah Situ Ada Kelapa Bakar Mantap Ini Selain Enak Ini Tentu saja Menyehatkan Banyak Sekali Manfaatnya Ya Pak Ya Mohon maaf Dengan Bapak Siapa Dan Bapak Siapa Pak Mukti Jadi Disini Kalian Bebas Pengen Sarabak Ada Di Ujung Sana Pengen Kelapa Bakar Ada Disini SS Ada Disitu Angkeringan Ada Disini Makan Makan Berat Gimana Mas Misalnya Ada Yang Punya Kejala Dengan Ginjal Ini Sangat Bagus Sekali Bang Untuk Ginjal Untuk Ginjal Mas Bejo Ini Bisa Untuk Mengonsumsi Seperti Itu Apabila Kita Mengonsumsi Ini Secara Rutin Itu Akan Lebih Bagus Seperti Itu Yang Sudah Saya Tahu Seperti Itu Lebih Bagus Kita Mengonsumsi Seperti Ini Kalau Punya Ginjal Saya Kemarin Sempat Kena Mas Bejo Saya Kemarin Sempat Kena Saya Kena Batu Ginjal Kemarin Berarti Saya Harus Rute Minum Saya Sudah Saya Senang Minum Ini Beberapa Kali Kalau Ditarahkan Disini Kemarin Yang Di Jalan Durian Nah Saya Baru Tahu Yang Ada Disini Nih Kan Aja Udah Rumah Nanti Saya Akan Rutin Minum Disini Oke Kita Nunggin Makannya Mas Sambil Kita Lihat Lihat Ternyata Gudegnya Habis Kemaleman Ada Ini Saya Makan Pakai Opor Sambil Habisan Berarti Ini Enak Gudegnya Karena Iya Karena Ini Belum Terlalu Malam Sudah Habis Berarti Saya Perlu Nyobain Besok Besok Siap Mantap Saya Tadi Pengen Pesan Gudeg Cuman Habis Mas Wujo Jadi Saya Ganti Opor Dan Ini Buat Teman Teman Saudara Kita Yang Ada Di Tanjung Selor Tentunya Untuk Tempat Ini Sangat Strategis Ini Ada Di Jalan Semangka Tentunya Didepankan Kantor Demokrat Banyak Pilihan Menu Makannya Baik Dari Mie Goreng Nasi Goreng Gudeg Sarabah Wecang Ronti Tidak Ada Lengkap Pokoknya Pokoknya Enak Mas Bojo Pesan Nasi Goreng Kita Kuang Oh Iya Mas Bojo Kita Pesan Sate Sate Yang Keringan Sate Telur Sate Tempe Sate Ayam Sate Tahu Siap Nanti Saya Share Ke Forum Biar Banyak Yang Tahu Betul Sekali Penasaran Sama Nasi Gudeg Yang Segini Sudah Habis Pas Enak Betul Mungkin Di lain Waktu Kita Disa Cipi Betul Kita Ditemani Sama Tarabah Pokoknya Yang Badannya Bokel Bokel Hilang Langsung Saya Terakhir Ini Seng Joss Mas Bojo Terakhir Tepin Tepin Sudah Makan Tepin Sudah Makan Dulu Sebelum Cobain Kita Berdoa Dulu Oke Nah Mudah Teman Teman Kita Cobain Cobain Masih Goreng Gimana Sudah Mantep Jualan Jualan Di depan Hotel Kaltara Habis Terus Habis Dikasih Mas Bojo Betul Peran Dulu Dulu Tahun Berapa Yang Sering Mati Lampung Itu Saya Cobain Mas Bojo Itu Wawarayang Rasa Rasanya Enak Rasa Semua Makan Bisa Satu Satu Lagi Depin Sudah Makan Sudah Nanti Kita Buat Jalan Makan Sampai Depin Ya Lain Waktu Ya Oke Om Gitu Bikin Omol Meren Sampai Sampai Bikin Sampai Mantap Hai anak-anak cobain opor ayam Masya Allah ini teman-teman ini namanya kotong-kotong di Tanjung Selor sejarah sekali ada tapi di Jalan Semangka ini ada ini disini ada banyak racikan seperti roti juga ada jeli-jeli dan ada kacangnya baru pertama kali makan ya temen-temen yang di Tanjung Selor mungkin kangen dengan suasana seperti di Jawa bisa langsung datang ke Jalan Semangka tepatnya berada di Jepang kantor demokrat luar biasa banyak disini pakai sambal harus sama cok nasinya rasain kuah kita coba kopornya enak-enak banget ganas men jadi penasaran sama gudutnya besok saya disini lagi makan dulu luar biasa saya sampai bingung yang mana aja Bang enak semua ya iya ada sekotong wedang jahe nasi goreng Hai sarabak ini enak dulu nih hati-hati-hati sambalnya Hai bah mantep buat semuanya di Kaltara hampir gini ya kalau ada sate kerang itu bacos lagi ya betul sate kerang itu dulu saya ketemu di Jogja aja Bang Hai masih enak nih mantap koper ayam itu kuahnya kental rasanya juga gurih pokoknya mantap lah gak nas gak nas men kita sambil cerita mas Bucuk awal mula mas Bujo Sobo bikin konten tuh gimana kok tiba-tiba kepikiran lah saya bikin konten juga sebetulnya dulu cuman pengen menyimpan memori yang ada di Kaltara sate bak awalnya itu ya tapi disitu saya mako komen-komentar sama Bang Riva disitu beliau penanggapan saya sangat serius sekali begitu jadi kita bertemu disitu saling kolet terus berapa bulan kita buat apa sih ya man sosialisasi 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 jadi kita menyalahkan apa ya membantu saudara-saudara kita yang mungkin ada musik apa ya misi yang mulia musik manusiaan begitu dan sekarang lah sampai berlanjut sampai sekarang ini Bang dari kita panaman terus transmigrasi terus membantu saudara-saudara kita yang ada di transmigrasi baik di transmigrasi maupun di masyarakat bagi yang penasaran sama channelnya Mas Bucobo bisa langsung sini sini bawah sini langsung di subscribe komen share dan bunyikan lonceng siap 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 danas men jadi awalnya yang menyimpan mawari sama saya juga awalnya itu saya pengen bikin youtube kan teman bingung apa yang pas sama kerjaan saya saya kan senang kulineran 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 itu kenapa saya tidak saya videokan kan walaupun saya tidak bikin video tetap makan nah betul kita lenta videokan aja pas makan dan juga kita bisa membantu kita yang jualan disini mungkin supaya usahanya makin maris nah betul pokoknya buat buat warga Tanjung Selor atau yang lagi main-main kesetan Tanjung Selor wajib mampir ke sini sekarang kita lihat video nanti untuk alamatnya sendiri nanti kita cantukkan di kolom deskripsi buahnya enak seperti mas mencuri mantap luar biasa kamu mau nyukain kelapa bakar ini jadul kayaknya gak muat ya iya aku tuh gak muat lagi mau budget iya aduh lain makin makinnya atau mungkin abang bisa juga beli nanti siang hari atau bagaimana ya karena kan abang tadi bilang untuk ada gijal iya kenapa-kenapa batu gijal abis 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 Bicocok sekali bang, apalagi kita yang punya setiap hari beraktivitas ya bang Bicocoknya sangat capek sekali untuk badan kita Jadi dengan adanya minum sarabah, saya yakin badan kita tambah seget Lebih lega, sebetulnya lebih long Sambil kita minum sarabahnya Mantap maksudnya Bikin mata meremol Masuk aja saat ini Ini ya, abang mau makan bang Mantap Sangat banget Sangat banget Sangat banget Ngurakan enak Mantap Kayak mau berkebun saya malam-malam nih Sangat nyanyinya Sangat pengen ke markas ya Iya, betul Maksudnya kita cobain sepoteng nih ya Abang cobain Ini pake roti ya? Iya, ini ada roti Terus ada kacangnya juga bang Terus ada kacangnya juga bang Terus ada kacangnya juga bang Jadi sepoteng ini dia mirip-mirip sarabah buah nih ya Betul bang Tapi ada variasi lagi Kayak akan rempah Terus ada tomit toppingnya banyak Ada mutiaranya, kacang Roti, cincau Wow Hmm Ah mas, betul abis ya Tumpah tuh kayaknya mas Iya, piringnya pungkah Mana mas? Tumpah bang, cari di bawah bang Mantap pokoknya Gimana bang, sarabahnya bang? Sarabahnya enak Nah, sate-sateannya enak Iya, keringat Ini memang sehat Padahal suasananya ini dingin Dari keluar, keringat Tapi kita keringat Membuang toksin Luar biasa Saya pengen sekali mencoba Kelapa panas Sepunya ini Tapi kayaknya Tidak mampu perusahaan Soalnya ini belum habis juga Iya Gak cukup Tapi Jadi lain waktu Kita bisa tunggu lagi Video-video berikutnya Dari Candre makan di jalan Ganas, men Pokoknya buat kalian Warga Tanyu Selor Atau buat kalian yang lagi Main-main Tanyu Selor Harus mampir Anggap Pokoknya warung depan Warung nasi goreng apa itu? Warung ibu kembar Ibu kembar ya? Kari goreng, mama kembar Mama kembar Warung nasi goreng mama kembar Jamin ganas Saya masih penasaran Sama gudetnya Karena habis Bayangkan coba Baru jam berapa Sudah habis Jadi saya kebagian Kebagian Nyobain Opor ayamnya Dengan sambelnya tuh Enak banget Mas Bujo juga Makan nasi gorengnya enak Mantep Bikin meremelek Bikin meremelek Ditambah lagi dengan sarapannya Pokoknya nikmat Gimana mas Bujo? Ganas, men Oke Demikian video saya Terus pantangin makan jalan Jangan lupa Jika suka dengan video saya Silahkan subscribe Comment, subscribe Dan bunyikan lonceng Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Jangan lupa ibadah Ciao Salamualaikum Jadah mas Bujo Jadah Kita mau lanjut Nongkrong masih Karena masih banyak Misi yang belum diselesaikan Ini misi banget Jangan lupa ibadah 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 Jangan lupa ibadah